Halo Noobkris123 lagi disini, dan ya seharusnya ini jadi review dan guide untuk deck Kingdra EX tapi karena untuk sekarang Pokemon Kingdra EX ini lebih cocok untuk dibuang ke tong sampah daripada dimainin jadi aku nge-review deck Chienpao EX aja ya nah kenapa kok Chienpao EX? karena yang pertama gameplaynya mirip dari deck Kingdra EX lalu yang kedua masih lebih bisa di setup, sangat jauh lebih gampang setupnya daripada deck Kingdra EX dan masih bisa sangat bersaing di meta ya dan dia juga dapat upgrade walaupun upgradenya gak banyak dari set Shrouded Fable tapi itu sangat berguna untuk kemajuan gameplay dan taktik dari deck ini mari kita mulai saja review dan guide dari deck Chienpao EX di era Shrouded Fable Pembahasan pertama, gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget terang aja deck ini murah karena Chienpao EX dan supporter utamanya Bexcalibur berserta banyak kartu lainnya kayak misalnya Radiant Green Ninja, terus RN, Hensi EX ini sudah pernah dikasih dari Battle Pass dan Vision DPT ini juga lagi dikasih gratis, ya ini kan kartu baru ini lagi dikasih gratis dari Battle Pass sekarang jadi misalnya kalau kartu-kartu lama ini kamu gak punya, silahkan dibeli aja pakai kredit dan untuk keuniversalan deck ini kombonya ya saklek gini-gini aja ya sudah Chienpao, Bexcalibur, terus supporter utamanya Irida, train item utamanya ada di Superior Retrieval ini lalu Stadium utamanya sama Pokestop, udah gak ada lagi Pembahasan berikutnya, gimana cara main dari deck ini? yang jelas Chienpao EX adalah Pokemon penyerang utama kita dia punya serangan Hilbreed, 60 damage untuk tiap energi air yang kamu buang dari seluruh Pokemonmu yang ada di arena jadi makin banyak energi yang kamu buang, energi air yang kamu buang, makin sakit nih jangan bawa EX ini damagenya jadi makanya aku bilang, dia tuh sama sebenarnya kayak Kingdra EX kamu bisa lihat aja dari serangannya, kamu lihat di serangan keduanya ya kan sama itu, kamu hitung aja damagenya aja, kurang lebih sama dan untuk naruh banyak energi di Pokemon-Pokemon di arena, energi air kita pakai supportnya Bexcalibur, karena dia punya ability super cold super cold, sorry yang dimana dia bisa nempelin sebanyak apapun energi air yang ada di hand kita ke Pokemon di arena jadi terserah, pokoknya selama itu energi air bisa ditempelin terus, jadi bisa unlimited dan kalau pertanyaannya, gimana cara naruh banyak energi di hand kamu bisa pakai ability-nya chain point yang pertama si free chill ketika Pokemon-nya ada di aktif kamu bisa langsung ambil 2 basic energy air dari deck, langsung masukin ke hand 2 biji energy lalu juga, kamu juga pakai super energy retrieval karena untuk pakai kartu item ini, pertama kamu harus buang 2 kartu dari handmu dulu ya kamu pakai, buang 2 kartu dari hand terus kamu bisa ngambil sampai 4 basic energy berarti energi air termasuk dari disk kapal atau sampah, langsung 4 energy maksimal itu kamu masukin ke handmu langsung nah, berarti artinya apa kamu harus rutin untuk membuang energi dan Radian Grinja adalah Pokemon yang pas untuk melakukan hal itu, dia punya ability concealed card karena dia bisa membuang 1 energy dengan ability ini, lalu kamu bisa ngambil 2 kartu jadi bonus bisa ngedraw kartu, jadi makanya sinerginya bagus banget sama retrieval ini dan lalu kita bawa juga RNEX karena kita pakai serangan keduanya, ini armgy very much ini kan cuma 1 energy petir, jadi tinggal kamu tempelin energi petir atau lightningnya terus sisanya itu energy corless, jadi kamu bisa masukin pakai backscalibur, pakai energi air itu ya dan efeknya ini 120 damage dan ketika Pokemon musuh itu KO sama serangan ini bisa ngambil 1 price card lebih banyak, jadi itu sangat bagus ya, untuk bisa ngelawan deck-deck kecil gitu dan upgrade-nya dari deck ini nggak begitu banyak, kita cuma dapat upgrade dari Vision DPT dan ini sangat bagus, flip the script ketika ada Pokemon kita yang mati di turn musuh terakhir di turn musuh selanjutnya kamu bisa ngambil 3 kartu dari deck langsung dan ya, bedanya sama deck Raging Bolt dimana aku memilih untuk main Vision DPT X tapi nggak, akhirnya aku ngebuang Radiant Greenja, disini aku bisa mainin dua-duanya jadi Vision DPT X maupun Green Ninja, Radiant Greenja kemainin bareng, nah itu kenapa? karena yang pertama simple, alesannya karena Radiant Greenja masih bisa masuk jadi benchnya tuh nggak mepet gitu, jadi masih bisa masuk terus yang kedua, perannya Radiant Greenja disini, bukan cuma buat pakai ability-nya ya karena Radiant Greenja, ini kan deck air, jadi otomatis dia bisa pakai serangannya yang bisa nge-snap 90 damage ke dua Pokemon jadi itu bagus banget buat nge-snap belakang Pokemon dibaca musuh yang kecil-kecil bisa snap-snap gitu jadi makin banyak cara untuk om bisa menang pakai deck ini jadi ya, untuk sisanya masih sama semua ngikuti deck Genpao yang lama jadi nanti bakal aku jelasin juga kenapa Kingdra EX itu nggak bisa dibuat main untuk sekarang ya, apalagi di rank dikasulasi jelek menurutku performanya, bakal aku jelasin di in-game-nya jadi kita langsung masuk ke in-game-nya masuk di gameplay pertama dan ya, deck ini mau untuk maju pertama nah ini aku pilih pertama, jalan maju kedua karena walaupun Genpao itu basic ya jadi seharusnya dia langsung bisa nyerang di turn pertama kan kalau kamu maju kedua tapi hal itu nggak mungkin terjadi karena kan Genpao itu tanpa freeGBX atau tanpa backscalibur itu nggak bisa ngapa-ngapain dia jadi sementara backscalibur itu evolusi jadi nggak mungkin bisa langsung dipakai di turn pertama jadi selalu maju pertama supaya kamu bisa nyerang duluan di turn kedua oke kita ngelawan Roaring Moon tapi aku nggak mau langsung percaya kalau ini deck Roaring Moon kecil ya atau deck nama lainnya itu Ancient Box ini bentar aku lihat dulu oke, nice kenapa? karena baik, ini aku memanggil Grinja dulu karena kadang-kadang itu jadinya Roaring Moon besar juga karena Roaring Moon Yax itu kadang-kadang juga membawa yang namanya Roaring Moon kecil ya waduh, Iridah aku kebuang oke oke, di momen ini ya, ini langsung Genpao-nya aja nah, ini bisa kamu lihat disini aku selalu setup Genpao itu terakhir karena Genpao itu yang paling gampang dicari yang lain itu harus di setup dulu harus di evolusi dulu sementara Genpao tinggal pakai bola atau pakai Iridah ini juga bisa karena dia nyari kan udah selesai masalah karena dia itu basic segampang itu udah, kita langsung ke inti masalahnya kenapa Kingdryx itu jelek sekali sekarang karena ini aku munculin ini gambar Kingdryx disini karena kamu baca dia itu kan harus pakai serangan pertamanya dulu sebelum bisa pakai serangan keduanya karena serangan pertama itu nge-summon langsung dari discard pile Pokemon-Pokemon air jadi gak perlu Pokemon basic langsung summon 3 maksimal langsung ke deck gitu boom kalau kamu pakai serangan pertamanya jadi kamu gak usah main evolusi dari Frigibax ke Bexkalibur dan Pokemon evolusi lain sebagainya jadi kamu langsung tinggal buang dan langsung pakai serangan itu next turn udah bisa pakai Frigibax atau eh, sorry bisa langsung pakai Bexkaliburnya langsung tapi hal itu malah ternyata jadinya jelek banget karena eh kamu artinya apa? di turn di turn kedua kenapa kau bilang turn kedua? karena turn pertama kamu gak mungkin bisa nyerangkan karena kan belum jadi Kingdra masih jadi horsehair gitu jadi di turn kedua kamu harus pakai serangan itu artinya kamu gak ke damage musuh yang artinya apa di kebanyakan deck meta sekarang turn kedua tuh udah bisa langsung hasilin damage ya bukan bisa sih harus gitu sementara deck ini belum bisa Kingdra Yax dan ya apakah di turn kedua kamu itu kamu yakin bisa ngebuang Pokemon-Pokemon kayak evolusi sebanyak itu nah itu kan pertanyaan selanjutnya ini aku stop dulu aku harus maju aku bawanya ya Ultra Ball ya aku perlu nyari Bidu disini oke ini udah jadi tinggal masukin disini kita pakai stop dulu oke next stretcher aduh aku udah sebuang irida yaudahlah atau gak usah ya buang sprout aja deh sprout aku masih bawa satu ya ini kalau misalnya aku gak gak dapet energi air yaudah aku pakai next stretcher oke gak dapet tinggal pakai next stretcher emang sih harusnya tapi yaudah ini mundur ya kita udah bisa ko ya nah ini shift reachill enak itu enaknya jenpo tuh dia punya shift reachill nih dan itu akan sangat berkebalikan dengan king dah yang bakal kulanjutin habis ini ya 180 setupnya gampang kan deh gini itu satu slot sisa buat apa itu buat vision dpt nanti ya jadi setup terbaikin tuh kayak gini jenpo 1 2 backscalibur 1 bibarel 1 green ninja sama 1 vision dpt ini kulanjutin lagi untuk membahas king dryax nah apakah kamu sudah bisa di turn keduamu kamu harus pastiin kamu harus bisa ngebuang backscalibur 2 karena kan kamu juga gak mungkin bisa main backscalibur cuma 1 harus setup 2 juga dan 1 pokemon lain dan biasanya 1 pokemon lain tuh king dry yang ini ya sitting current ini yang ability-nya sitting current kalau gak salah karena dia tuh berguna buat ability-nya tuh ketika kamu mencet kamu mele ability-nya tuh ke kamu atau ke musuhmu dimana kamu atau musuhmu ngubah hand-nya atau ngembalikan hand-nya ke deck lalu ngambil 4 kartu baru gitu mau kamu ataupun musuhmu dan apakah kamu bisa untuk ngebuang semua itu kan di turn kedua kalau kamu gak bisa yaudah kamu nge-weave lagi tuh hitungannya aduh ini aku dipakai roaring mulai oke terus oke vengeance fighting oke aku skip dulu ya aku lanjutin nanti pembahasannya wait 1 2 ntar ntar ini aku bisa langsung ke prime catcher ini aduh gak dapet lagi apa ya ini cari baik sekali pur ya sama kenapa aku pengen sekali untuk dapat prime catcher ini rasanya gini aja deh coba gini ya rare candy jadikan lagi satu terus masukin lagi satu energi kesini aku buang dulu mohon maaf vision di pt oh gak ada vision di pt gitu ya udahlah masukin atau gak usah gak usah karena abis ini rasanya dapet vision di pt ini support pake ngambil chain pao sama ntar yang kubuang aku perlu berapa energi ya buat ngenock dia 4 ya tapi cuman 4 berarti 3 cukup terus bibarel hmm oke nice berarti udah cukup ya aku punya return vessel soalnya terus masukin energinya disini 1 2 practice set set terus shift reach lagi nah enaknya ajain positif reach masih bisa nambah 2 satunya satunya buat masukin dulu super cold jadi pas ya 4 energi buat bunuh langsung si moon ya sementara ini radian green ninja buat nyari kartu nyari kartu lagi oke nice itu simpen energinya ini masukin chain pao lagi aja karena aku takut chain pao connection di knock oke 1 2 3 4 nah nah udah selesai tapi-tapi vision dpt oke nice nah melanjutkan backscalibur misalnya pun kamu udah bisa secara luar biasa kamu di turn kedua udah bisa buang kartu sebaik itu sampai ada 2 backscalibur dan 1 king dr sitting current itu yang ada di disk pack pile dan kamu langsung bisa summon kan walaupun itu menurutku dari yang aku coba aku jarang sekali bisa ngelakuin move kayak gitu bisa buang perfect gitu masalah berikutnya aku akan datang lagi ada enggaknya energi di hand mu nah karena chain paul ini paling gak udah punya ability untuk naruh energi di hand itu yang membuat chain paul bagus jadi kamu gak terlalu bergantung sama yang namanya tool kayak gini kayak misalnya tadi aku pakai ini mana ya tuh mana alat tadi aku belum pakai alat bernama bentar ini bisa muncul gak ya kalau pokestop alatnya nah ini retifle artinya retifle ini kan baru bisa dipakai ketika kamu buang energi di disk akpal kalau retifle ini gak ada energi di disk akpal otomatis gak bisa ambil artinya kamu selain harus buang pokemon kamu harus buang juga energi dan itu akan sangat menyebal makin sulit lagi main sama dia gitu oke bosku udah aduh bosku udah kebong berjaku harus mau gak mau kak uro ring ini berarti ini saatnya karena kemungkinan aku ditarik sama musuh di turn berikut rasanya langsung koal ini aja deh 1 2 2 cukup kayak 3 3 harus 3 ini 2 di bench terus ini canceling kuali pake aja udah terus iono 3 kartu tambah 2 oke bisa dipiti wah ini mau pake tapi nanti sisa satu tapi next turn ya selesai kan game harusnya oke spol ini lagi lagi kasih ke 4 ya kita bodoh 4 jadi tempelan 2 sini sama satunya kita buat nyebar aja yaudah ya harusnya kita udah bisa menang tetet buang 180 nah enaknya cnpau tuh kan ability-nya nih bisa nyari energi dan kingdrex gak punya itu jadi dia harus rutin ngebuang energi juga dari awal untuk pake retrival energi itu makin gak enaknya terus juga kalau kamu pake deck kingdrex kamu gak bisa pake supporter lain kayak misalnya eh sorry kayak misalnya visendipity itu karena benchmu penuh pasti bakal ada 2 kingdrex 1 aktif 1 bench kan habis itu 2 back sekalibur 1 green ninja sama 1 lagi green eh 1 lagi kingdrex yang sitting current jadi kamu gak bisa pake visendipity dan lainnya gitu dan yang menurutku kalau misalnya 2 kingdrex mau tuh mati kamu akan sulit untuk nge-recover lagi kan oke ini sesuai tebaan dia main capsule jadi makin tadi aku isi sampe 6 gitu dan misalnya yang ko cnp aku ya tinggal aku retrival lagi bisa full lagi tapi itu bukan masalah sih untuk masalah itu bukan masalah utamanya kalau misalnya gak bisa naruk pokemon masalah itu apakah kamu bisa naruk backscalibur 2 backscalibur dan 1 kingdrex sitting current di turn keduamu udah ada langsung didirik didiskat file lalu setelah problem itu selesai pertanyaan kedua apakah kamu bisa membuang energi langsung juga buat nanti di turn ketiganya kamu udah itu kamu udah bisa naruk retrival dan bisa ngambil banyak energi tempel sama backscalibur dan pertanyaan ketiganya kingdramu itu apakah masih hidup season ketiga karena misalnya dia ketemu raging bolt pasti mati kingdra itu nyawanya gak tebal tebal amat apalagi kamu tau kan raging bolt dari turn 1 udah nger gitu performanya udah bunuh bunuhin lawan udah 1 ke 1 ke raging bolt sekarang tuh gak ada harapan kalau mungkin di masa depan tuh ada karena ada kartu aspect ini aku lupa namanya tapi ini gambarnya itu dia tuh kenapa kok aku bilang bagus untuk decking karena dia langsung bisa nyari 5 kartu dan itu langsung dia buang jadi otomatis backscaliburmu udah pasti aman lah kalau ketemu item itu terus ini kita selesaikan aja jadi langsung tinggal buang terus tinggal masalahmu tinggal 1 masalah energinya makanya untuk sekarang jenpo bahkan untuk kedepannya jenpo aku yakin masih lebih bagus ketika ada expect itu kita udah selesai kita masuk di gameplay yang kedua masuk di gameplay yang kedua dan performanya deck ini masih bisa sangat bersaing di meta jadi tenang aja walaupun gak sebaik drop 3 jadi masih kalah sama Charizard Gardevoir Raging Bolt tapi Raging Bolt itu kan aku masih sering menang sih jadi masih bisa menurutku sama yang paling gak bisa menang menurutku lawan Charizard Gardevoir sama Lugia oke kita masih belum tahu ini lawannya apa kayaknya kita nge-break ini jadi haruslah pasang 3 free jpex kita di awal ya rasanya gini dulu pasang 3 dulu aku takut ini jelek ini waktu bukaanku jadi aku tebak ini free jpex mati kemungkinan snow run berarti ini jadi apanya mungkin green ninja oke nice thank you sekali di yono kamu sudah membiarkan yono miyamakkan ku sekali yono yang musuh on point sekali oke kita bisa manfaat ini oke jadi mungkin kita bisa langsung bisa langsung kita snap ini sama green ninja ya iya rasanya langsung snap aja sama green ninja iya kan iya bisa bisa aku bawa artan vessel nice dikasih gini oke ini pertanda kalau kita harus nge-step sama green ninja oke artan oke artan vessel so strateginya gini green ninja rare candy ke ke yang di bench pasti bukan yang di aktif ya oke bibaral aku ambil man of v buat tumbalnya ya terus ini kita pakai artan vessel nah ini maksudnya man of itu buat tumbalnya pakai artan vessel so yang harus green ninja lakukan eh yang harus bibar lakukan hanyalah menemukan satu energi dia nemu satu energi air namat ini fenomotnya musuh ini dekontrol ya itu nanti evolusinya waktu jadi fenomot itu waduh gak dapet oh no kok bisa bisa yang gak dapet oke wait oh bisa bisa kita mundurin ini tapi harus pakai retrieval gak apa-apa lah ini momennya soalnya kita gak perlu irida di next turn jadi aku buang aja tapi aku jelas aku butuh rod atau gak usah rod aja lah ya aku masih bawa satu rod lagi gini aja yep kita langsung snipe ke dua fenomotnya supaya gak bisa bisa kiranya bom bom nah itulah kenapa radian green jatuh masih sangat bagus tidak ini jadi walaupun ada vision dpt tetep bawa radian green jaya jangan gak bawa oke ya next kita bisa ngulangin lagi pakai retrieval lagi itu masih ada dan ya energi petir atau energi lightning seringnya aku main aku buang langsung di disk file supaya nanti bisa langsung diambil retrieval sama tiga energi air lainnya jadi langsung tinggal tempelin ke iron hands ya jadi daripada kamu nyari energi lightning dari deck gitu mendingan kamu langsung buang aja terus nanti tinggal kamu ambil sama retrieval itu taktikku biasanya kalau pakai iron hands gitu aku lebih suka pakai cara kayak gitu oke dia melakukan hal yang sama juga aja setup dua lagi tapi kalau misalnya dia gak taruh main of disitu yaudah aku snap lagi ini gak sulit ini aku nemuin retrieval oke langsung dikasih gak perlu nyari langsung dikasih super cold yaudah snap lagi aja ntar ini di barrel bebar dulu oke ini gak jangan ya dua soalnya kalau dua tuh aku bisa buat snap lagi di next 10 dimu next surikan lagi yes set set dua kali snap oke set 14 satu lagi ya berarti aku tinggal nge-snap lagi aja ya snap lagi aku menang ini satu kali snap lagi bener-bener gokil ini atau aku tinggal pake rn hens atau aku pake rn hens ya di next video aku buatnya deck palavin palavin itu sekarang palavin x itu jago banget sekarang gara-gara ada pekaran ya kurasa kalian udah tau tapi nanti aku buatin deck aja bagi yang gak tau sekarang tuh enak banget pake palavin dan palavin tuh kemungkinan bisa jadi kejutan ya di world champion nanti tanggal 16 ini ini kan tanggal 16 mulai world champion event terbesarnya pokemon turnamen terbesarnya pokemon soalnya palavin tuh damage-nya besar tebel terus sekarang pakenya tuh gampang banget dulu dulu kan sulit mekanik maju mundur itu sulit sekarang jadi gampang banget karena ada pekaran oke kita snap disini 11 ini bener-bener radian green janya carry di match kedua jadi karena itu radian green masih penting di deck ini jadi jangan bawa vision di pt atau malah jangan bawa green jatuh jangan sama vision dvd tau aja dua-duanya dan terima kasih karena sudah menonton kalau misalnya ada yang bingung tapi harus enggak sama deck ini tinggal tayakan aja di kolom komentar terima kasih karena sudah nonton